Intro Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat 18 Oktober, ini adalah bagian pendalaman untuk pelajaran latar belakang pembukaan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 11, ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Anda silakan membaca tulisan Ellen G. White judulnya Allah Beserta Kita dalam Alfa dan Omega Jilid 5, halaman 19-26. Berikut kutipan Ellen G. White dalam Comments The Seventh Day Adventist Bible Commentary, cirit 5, halaman 1126. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, sudah ada sejak kekekalan. Pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapak. Dia adalah kemuliaan surga yang melampaui segalanya. Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin dari makhluk-makhluk cerdas surgawi dan penghormatan penuh dari para malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ada terang dan kemuliaan dalam kebenaran bahwa Kristus adalah satu dengan Bapak sebelum dunia dijadikan. Inilah terang yang bersinar di tempat yang gelap, membuatnya bersinar dengan kemuliaan ilahi yang sebenarnya. Kebenaran ini yang sangat misterius, menjelaskan kebenaran-kebenaran lain yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Sementara kebenaran ini diabadikan dalam terang yang tidak dapat didekati dan dimengerti. Berikut ini tulisan LNG White, Langkah Kepada Kristus, halaman 41 dan 42. Yesus telah berkata, Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikian ditulis dalam Yohanes 12, ayat 32. Kristus harus dinyatakan kepada orang berdosa, sebagai juruselamat yang mati untuk dosa-dosa dunia. Dan ketika kita memandang anak domba Allah di atas salib kalvari, misteri penebusan mulai tersingkap di dalam pikiran kita, dan kebaikan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Di dalam kematian Kristus bagi orang berdosa, Kristus menyatakan kasih yang tidak dapat dipahami. Dan ketika orang berdosa melihat kasih ini, hatinya dilembutkan, pikirannya terjamah, dan timbul penyesalan dalam jiwanya. Tetapi setiap kali mereka melakukan usaha untuk berubah, dengan keinginan yang tulus untuk melakukan yang benar, sebenarnya kuasa Kristuslah yang menarik mereka. Sebuah pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja pada jiwa mereka, dan hati nurani disadarkan, sehingga kehidupan dapat diubahkan. Dan ketika Kristus menarik mereka untuk memandang salibnya, untuk melihat dia yang telah ditikam oleh dosa-dosa mereka, hukum akan kembali tertanam ke dalam hati nurani. Berikut hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, Yohanes memulai tulisannya dengan berbicara tentang Yesus dalam perannya sebagai pencipta. Diskusikan apa yang diajarkan kepada kita tentang pentingnya penciptaan di dalam seluruh teologi, dan mengapa penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang benar tentang penciptaan, seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci. Yang kedua, Diskusikan apa yang terjadi pada salib jika bukan Allah yang kekal yang mati di atas salib, tetapi makhluk ciptaan yang mati di salib, serta apa saja yang akan hilang dari kita jika Yesus bukanlah Allah yang kekal. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yohanes Pasal 12 Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!